Intro Inilah dua tersangka ES dan AP pelaku pelemparan batu ke kaca truk di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Aekledong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku tersebut direkam oleh kenek supir dan diunggah ke media sosial sehingga menjadi viral. Satu dari dua pelaku tersangka dilakukan tindakan tegas terukur, karena saat dilakukan penangkapan, pelaku ingin melarikan diri dan melawan petugas. Penangkapan kedua pelaku ini berada di dua daerah lain, untuk tersangka berinisial ES ditangkap di daerah Kabupaten Toba, sedangkan tersangka AP ditangkap di daerah Labuhan Batu Selatan. Akibat pelemparan tersebut, kerugian mencapai 2 juta rupiah. Kapolres Asahan AKBP Nugroho, Dwi Karyanto, mengatakan, pelaku yang melakukan pengejaran terhadap supir mulai dari daerah Labuhan Batu Utara hingga sampai pada perbatasan Asahan dengan labura dan langsung melakukan pelemparan. Yang mana korban itu adalah seorang super truck berdomisi di Lampung, kemudian dari kejadian itu sang kernet, si Jodi ini merekam. Setelah direkam kemudian diberalkan. Kami, aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Asahan, melakukan upaya penegakan hukum yang didalui dengan penyelidikan dan informasi terhadap kejadian itu. Dan setelah dilakukan pengecekan di TKP, ternyata betul adanya kejadian itu. Kini kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!